Sekarang kita akan berangkat ke Desa Melidi dan akan melewati Batu Katak, wisata tersembunyi Simpanjerni, Aceh Timur. Terima kasih telah menonton! Di sisi kanan dan kiri terlihat kebing perbukitan yang dirimbuni pepohonan. Di saat mentari menampakkan sinarnya, terlihat pepohonan mengeluarkan udara putih yang begitu indah dan terasa di dekatnya sangat sejuk dan di saat kita berada di atas air sungai yang berwarna kehijauan. Terima kasih telah menonton! Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, memiliki objek wisata alam yang indah dan mana suasana panoramanya masih asri. Bagi Anda yang senang pecinta alam, ini ada lokasi wisata yang belum diketahui banyak orang dan memiliki potensi alam yang indah yang jarang di ekspos media. Kawasan sungai, yang mana di sisi kanan dan kiri tebing berdiri kokoh, pepohonan yang rimbun dengan air sungai yang kehijau-hijauan, arus air sungainya yang bersahabat, dan air sungainya pun cukup jernih, dan udara yang sejuk, merupakan pesona wisata sungai yang asri. Selama ini, hanya dilewati dan dinikmati keindahannya oleh warga setempat saja. Jika ingin menuju dari satu desa ke desa lainnya, akses jalan yang dilalui melalui alur sungai ini dengan menggunakan sampan atau bot. Wisatawan dari Jakarta mengatakan, potensi wisata simpang jernih, jika dikelola dengan baik, akan menjadi objek wisata sungai yang menarik, dan pasti akan ramai dikunjungi. Sepanjang aliran sungai yang jernih, mengalir menuju ke sungai Tamiang, tetap terasa sejuk, sebab di sisi kanan dan kiri sungai, yang dipagari tebing perbukitan terjal ditumbuhi pepohonan yang rindang. Oh ya, di lokasi sinyal handphone sangat sulit, jadi jangan kaget jika tidak bisa berkomunikasi, akses komunikasi bisa ditempuh dengan cara naik ke atas bukit, sekitar 200 meter dari pinggiran desa, untuk mendapatkan sinyal handphone. Untuk sampai ke objek wisata, bisa dilalui dari Kabupaten Aceh Tamiang, dari Kota Kuala Simpan, menuju kecamatan Simpan Jernih, Kabupaten Aceh Timur, dengan menelusuri sungai Tamiang, menggunakan bot sampan, waktu tempuh sekitar 5 jam perjalanan. Jika melalui akses jalan, dari Kabupaten Aceh Timur, akses masih sulit ditempuh untuk sampai ke lokasi, disarankan lebih baik menggunakan akses jalan dari Kabupaten Aceh Tamiang yang lebih terdekat. Sedangkan mengenai alat transportasi, menggunakan sampan bot milik warga setempat, dan alat transportasi tidak selalu ada setiap hari. Biasa 2 atau 3 hari, dengan ongkos per orang Rp50.000 hingga Rp100.000 sekali jalan, Jika ingin menyewa sampan, Anda akan dikenakan biaya sewa sekitar Rp500.000 sekali jalan. Cukup sekian, kurang dan lebih saya mohon maaf, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!